Hai ini di kecamatan Bengkong ya di sinyalir terjadi kecurangan penyeludupan surat suara ya gimana Pak jelas ya rebuk terbukti ya itu suara-suara apa-apa presiden presiden ya hari kita kawal terus kawan-kawan untuk pemilu yang juril jujur dan nadil tolong semua kotak suara dijaga di setiap kecamatan karena di kecamatan Bengkong sudah terbukti di belakang-belakang-belakang dijaga ya ini semua perelawan ini saya bersama Pak Heri Kiswanto gimana Pak apa yang terjadi bisa dijelaskan cobalah untuk pemilu yang jujur setelah sih semakin memanas mudah-mudahan para relawan bersabar itu masalah apa antum presiden ya kawal terus setiap kecamatan para relawan jangan lengah ini sudah terbukti adanya pengelumbungan surat suara operasional kecamatan Bengkong mempunyai gak apa-apa bu insya Allah relawan-relawan dari kita sabar semua jangan terpancing siap enggak ketika dibuka di dalamnya surat suara presiden pula itu katanya cuma yang ditempel-tempel di TPS katanya buka isinya kayaknya sudah ratusan itu jadi itu kenapa mati ini di kecamatan Bengkong Abang Bobby Chandra ya Bengkong 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 yang digelapkan ini BP-nya BP 8245C ya sudah Pak oke inilah yang dikatakannya hoax selama ini betul kan jendri jadi sudah nyata kejurangan kan nyata kan terbukti kan terbukti kan jadi jangan dibilang hoax hoax ya Allah wapar banyak siap kita kawal terus Pak Bobby Chandra kami masih standby disini terima kasih Ibu Yanita sudah menyimak jadi inilah yang terjadi betul adanya isu atau yang beredar bahasanya penggelemungan suara itu terjadi benar adanya inilah bukti kecurangan yang kedapatan dan bukan hoax saya siaran langsung ini hablo gabut-abut insha'Allah siap masa sudah pada berdatangan kita berharap para relawan dari PS untuk tidak terpancing emosi dan tetap bersabar kita serahkan kepada jalur hukum terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati